Saya telah mendapatkan bukti-bukti dan informasi bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud menyudutkan saya sebagai National Director. Kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan warah laba saat ini di Indonesia, yaitu PT. Capella Swastika Karya. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Eh by the way, thank you so much ya bahwa kalian yang sudah ngeklip video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kontroversi atau skandal Miss Universe Indonesia, yang mana baru-baru ini dikabarkan bahwa imbas kasus petanya itu berujung kepada Miss Universe yang memutuskan kontrak dengan Poppy Capella. Penyelidikan kasus dugaan pecehan di ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 masih terus berlanjut. Penyelidik Polda Metro Jaya menyiapkan semula langkah untuk menyelidiki dugaan finalis dipotot tanpa busana di saat sesi body checking. Polda Metro Jaya sendiri telah melakukan pemeriksaan pelapor. Dalam hal ini adalah kuasa hukumnya korban, yaitu Melissa Angkraini. Dari pemeriksaan tersebut, terungkap nih sejumlah dugaan pecehan terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023. Dugaan itu terjadi ketika para finalis dikarantina selama 2 bekan di hotel di kawasan Jakarta Pusat. Polisi sendiri telah melakukan pengecekan ke lokasi di duga Miss Universe Indonesia dipotot dalam keadaan yang tanpa busana. Menurut keterangan pelapor, hal itu terjadi saat melakukan body checking, yang mana sesi ini tidak ada nih dalam rundown agenda selama karantina. Selain itu, tempat untuk melakukan body checking juga sedikit terbuka. Finalis Miss Universe Indonesia merasa dipaksa untuk melepaskan baju mereka hingga dipotot tanpa busana. Hal tersebut juga dilakukan bukan oleh ahli medis, melainkan orang-orang yang dianggap tidak berkapasitas. Mengutip keterangan pelapor, Henki menyebutkan bahwa proses body checking itu disaksikan sekitar oleh 3 orang pria. Ada juga beberapa saksi berjenis kelamin wanita di saat melakukan body checking. Polisi juga telah melakukan pengecekan KTKP, yaitu di ballroom hotel di kawasan Jakarta Pusat. Polisi juga melakukan pemeriksa CCTV yang diakui oleh panitia dalam keadaan mati. Meskipun demikian, polisi akan melakukan pemeriksaan mendalam dengan melibatkan ahli, termasuk ahli digital forensik. Dalam penyelidikan ini, polisi juga masih mencari unsur pidananya. Polisi akan mengusut tuntas, termasuk mencari siapa tersangkanya jika ditemukan ada unsur pidana di kasus tersebut. Penyelidikan berkesinambungan terus dilakukan polisi guna menuntaskan perkara itu. Polisi juga akan mencari oknum yang memaksa body checking dan juga memoto para korban tanpa busana. Secara terpisah, KB Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya mencadwalkan pemeriksaan terhadap finalis Miss Universe Indonesia. Ada tujuh finalis yang menjadi korban nantinya akan diperiksa oleh polisi. Truno Yudo belum merinci kapan pastinya pemeriksaan itu akan dilakukan. Namun yang pasti, pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu duduk perkara kasus yang ada. Ada pun untuk tujuh orang yang akan diperiksa pekan depan, antara lain adalah CSI, CSM, NK, PRJ, MFR, ELE, dan juga DPR. By the way, yang kita sebutkan tadi inisial ini selalu doang ya teman-teman. Truno Yudo juga mengatakan mereka merupakan korban yang juga finalis dari Miss Universe Indonesia 2023. Sementara itu, Diskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap para korban body checking. Karena mereka itu mengalami trauma nih teman-teman. Dan di sisa lain, aku juga dapetin informasi terbaru bahwa untuk Direktur Miss Universe Indonesia, Yanni Poppy Capella, sudah merilis press release melalui Instagramnya. Dan mari kita baca seperti apa isi dari press release-nya. Press release, bantahan terhadap pemberitaan di media yang menyudutkan Miss Universe Indonesia. Jakarta, 12 Agustus 2023. Miss Universe Indonesia menyampaikan hubungan dengan semakin maraknya pemberitaan mengenai adanya laporan polisi. Terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang didalami oleh beberapa kontestan Miss Universe Indonesia. Dimana berita-berita yang dimuat penuh dengan spekulasi dan ketidakbenaran. Dengan maksud menyudutkan saya sebagai National Director dalam pemegang izin Miss Universe Indonesia. Maka dengan ini, saya memberikan bantahan sebagai berikut. Saya menyikapi dengan sangat serius adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang didalami oleh beberapa kontestan Miss Universe Indonesia. Karena ini adalah menyangkut persoalan hukum, maka saya telah menunjuk kuasa hukum dan saya terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kuasa hukum saya. Saya menentang segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Saya sangat prihatin dan sangat bersimpati terhadap sesama kaum wanita yang mendapatkan pelecehan ataupun kekerasan seksual. Kapanpun dan dimanapun, saya pasti akan berusaha mencegah dan tidak akan pernah berkompromi terhadap kekerasan seksual. Yang ketiga, dengan ini saya tegaskan bahwa saya sebagai National Director dan sebagai pemilik izin Miss Universe Indonesia tidak terlibat sama sekali dan tidak pernah mengetahui, menyentuh, meminta, atau mengizinkan siapapun yang berperan dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 untuk melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual melalui body checking sebagaimana yang ramai diberitakan. Saya sangat penyesalkan pemberitaan yang berkembang dan sudah menimbulkan berbagai persepsi menyesatkan dan menyimpulkan seolah-olah dugaan tidak pidana yang dilaporkan adalah benar dan juga sudah terbukti. Padahal pihak kepolisian sendiri belum mulai melakukan pemeriksaan. Yang kelima, sangat jelas pemberitaan yang ada dibuat sedemikian rupa dan terstruktur dengan maksud menekan saya dan menciptakan image yang negatif tentang Miss Universe Indonesia. Saya telah mendapatkan bukti-bukti dan informasi bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berkeinginan mengambil alih izin Miss Universe Indonesia yang saya miliki. Poin yang keenam, saya memastikan akan mengambil langkah hukum dengan menutup balik secara perdata dan maupun pidana yaitu membuat laporan polisi karena adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan atau dugaan tindak pidana menyebarkan kabar yang tidak pasti dan atau dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dan atau dugaan tindak pidana laporan polisi palsu dan atau dugaan pengaduan palsu dan atau pengaduan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 undang-undang nomor 14 tahun 1946 dan atau pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan atau pasal 220 KUHP dan atau pasal 317 ayat 1 KUHP yang dilakukan secara berkomplotan oleh orang-orang tertentu kuasa hukum saya sedang mempelajari dan mempersiapkan langkah-langkah hukum yang akan diambil Poin yang ketujuh, selanjutnya saya juga memohon kepada pemerintah, kepolisian, dan instansi-instansi terkait lainnya serta kepada publik agar lebih jeli dan juga tidak terkecoh oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar mari kita tunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian dan yang terakhir, saya sedang mempersiapkan menyelenggarakan press conference yang lebih komprehensif dan akan dilaksanakan secepatnya demikianlah penyampaian saya, Poppy Capella National Director and Owner Miss Universe Indonesia well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi press release yang sudah dikeluarkan oleh Poppy Capella selaku National Director dari Miss Universe Indonesia dan bagaimanakah berapa kalian setelah melihat bagaimana press release yang sudah dikeluarkan oleh Poppy Capella nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar dan teman-teman, pada akhirnya, kasus pelajaran yang diduga terjadi dalam penyelenggaraan Miss Universe Indonesia itu terdengar ke telinganya Miss Universe Organization atau MUO setelah mempelajari kasus yang terjadi di Indonesia Miss Universe Organization telah memutus hubungan dengan PT Capella Swastika Karya miliknya Poppy Capella yang diketahui memegang lisensi Miss Universe Indonesia dan seperti inilah bagaimana punya statement Miss Universe kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan warah laba saat ini di Indonesia yaitu PT Capella Swastika Karya dan Direktur Nasional Poppy Capella adapun untuk mereka menilai kasus pelajaran tersebut tidak sesuai dengan etika, standar, dan harapan yang sudah tertuang dalam buku panduan dan kode etik MUO PT Capella Swastika Karya juga tidak akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Miss Universe Malaysia MUO akan melakukan pengaturan tersendiri untuk Fabian Nicol yang sudah dinobatkan sebagai Miss Universe Indonesia untuk berkompetisi dalam ajang Miss Universe di El Sapador adapun untuk MUO kembali menegaskan PT Capella Swastika Karya dan kepalanya tidak akan melaju dengan Miss Universe Malaysia dan tidak akan diberikan kontrak tambahan apapun dalam organisasi kami kami akan membuat pengaturan untuk pemegang gelar Miss Universe Indonesia untuk bersaing di kontes Miss Universe tahun ini sementara itu Miss Universe saat ini sedang mengepolasi perjanjian warah laba tentang kebijakan dan prosedur mereka termasuk soal pengukuran tubuh mereka juga memastikan tidak ada pengukuran tinggi, berat, ataupun dimensi tubuh yang diperlukan untuk kontes Miss Universe di seluruh dunia well teman-teman jadi seperti itulah bagaimana imbas dari kasus yang satu ini lantas bagaimana keopini kalian setelah mendengarkan berita terbarunya nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar anyway cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget see you next time dan juga selamat beraktifitas kawan-kawan goodbye